seri tiga bantuk begini nama mobil kita eh kalau mau menggali ini bukan ini bukan ini dia yes original mini pertama kali kami mencoba original mini kecil Mr. Bean macam ini adalah tahun 2016 ada videonya di channel Motomobi disitu kami membahas detail mengenai mini mini termasuk sejarahnya saat itu kami belum terlalu jatuh cinta dengan original mini namun tahun lalu kami mencoba mininya om Peter mencobanya cukup lama seminggu lebih dan disitu kami mulai jatuh cinta dengan mini dan ini kami isi berempat dengan orang yang besar-besar muat masih nyaman untuk yang depan untuk yang depan oke kita jalan sebuah mini mini yang sudah di rover-roverkan tapi detail bodinya ini yang ngerti ini mas Gali om Gali gimana catnya masih bagus ini cat sebagian besar masih orisinil sih hah masih ada yang original ini masih bukan cat-catan ulang enggak masih banyak yang original oh bagian mana aja yang original bedanya apa? gimana cara membedakan ya kalau bedainnya mungkin kalau orang gak biasa ngeliat kayak itu agak susah ya menjelaskan di kamera juga bisa bisa coba jelasin ini kayak contoh nih kayak fender ini kan masih ori nih catnya kelihatan enggak sih kalau di kamera ya makanya yang membedakannya kalau kami biasanya yang membedakan cat original apa enggak ujung-ujung sini tuh kadang-kadang suka ada jerawat-jerawat nah ini kan enggak ada enggak ada ini bersih ya? bersih ini ada jerawat-jerawat nih nah ini kan ada jerawat-jerawat nih hmm itu paling gampang melihat dari situ terus biasanya kalau yang pas dekat-dekat ke lekukan-lekukan kan dia ada tumpukan-tumpukan cat kan? iya tumpukan cat betul karat itunya ya ada sih karat pipir karat lumayan ini ini sih karatnya ini karatnya yang tadi yang tadi kelihatan kok sini ini mana tadi? ini ada karat ini ini mau karatnya udah mulai naik nih jadi catnya udah mulai beruntus ini enggak ada kecilan lain ini harus bongkar iya kan? tapi ini bertahun-tahun lagi masih tahan lah enggak kemana-mana kan? enggak apa-apa biar tetap terlihat klasik biar tetap terlihat klasik mana tadi ada? karat lagi ngelihat? karat lagi ini? ini? iya di... ini di samping ini ini udah kolong-kolong bagus? kolong enggak seluruh wah oke oh kemarin pas lagi diangkat undercarriage detailing enggak sempat di videoin sih ya oh yang pas diangkat kan kelihatan tuh kolongnya semua iya masih oke nanti kita angkatin engkel aja sendiri nah jadi ini mini mini 1300 cc ya sudah di apa-apain misalnya sehingga jadi modern ya 1300 cc oke tulisannya ini masih pakai tenaga sedikit nah bagasinya agak berantakan enggak ada apa-apa isinya akinya kelihatan ini enggak tahu kenapa tau-tau ada crossover pasif terus ini adalah tangki bensin yes ini tangki bensin persis di belakang sebelah kiri itu ada lubangnya gini doang aja bagasinya semua mini gini ini di rover-roverkan berdashboard macam dashboardnya rover nah bener nih kemarin om ringgo kesini udah bilang emang om mobil muat di dalam mobil ini sialan ringgo kesini ringgo kesini itu mini ringgo nih nih depan pajero aduh 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 ya udah paling mundur mundur di apa-in lagi joknya penyok om langsung joknya penyok om oh iya nih joknya emang udah agak amplis ini joknya emang udah agak amplis ini joknya emang udah agak amplis bukan karena kegedean bukan 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 karena kegedean dan ini setirnya diturunin sehingga jadi lebih sempit memang sama tangan jadi lebih deket tapi jadi lebih sempit nah ini berdashboard dashboardnya rover dan automatic transmission hehehehehe hehehehehe hehehe 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 realman 2 pedals ini emang sempit sekali ya mini nya terus duduknya emang gini semi jongkok ini udah ilang puter-puteran eh? setirnya bisa belok nggak? bisa belok ini belum power steering nggak bentuk pak? nggak, keluar masuknya aja setengah mati hehehe hehehe cuma nggak ada ininya kali bautnya nggak ada murnya ha? tinggal kasih mur kali murnya khusus nggak? hmm lengkap ya ada spore lengkap ada RPM bensin temperatur dan speedometer saya catat odometernya 63.000 sebentar salah 633.000 nggak reng 63.000 ini 63.000 nggak tau bener apa nggak dan sudah berapa kali muter heheheh masbek AC ya saya nyala mati ini di sini hmm ini buat buka ini nggak tau masih nyala apa nggak ya oh ini heater ya ini heater dari mesin ini headlamp ini apaan nggak tau kalau ditarik semuanya ngikut hahaha ada deh nggak nyala oh nyala ya ini electricalnya kuno sekali takut ada kok ada pemanas? kok ada? memang manas kocoknya belakang heheheh ini idle up sebelah tengahnya belum ada day night-nya yang manjaman dulu ini agak loyo sama kanan kiri nggak oh ada vanity mirror akhirnya punya mini kita coba nyalakan bismillah top chair hahaha terdengar sehat ya terdengar sehat ya tapi nggak buat steering ya nggak, buat steering steering with power berat sekali ini ini karena lantai licin aja bisa di puter heheheheh coba heheheh ini aircon? tidak ini ya ini ini AC ini AC buat ini AC buat kedinginannya tetap 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 tapi kondisinya memang tidak terlalu sempurna ini ada licin di pinggir yang sudah mengangah terasa kayak kebalik ya kebalik emang hahaha hahaha nah ini posisi skion ada di depan jadi untuk mengkira-kira kan jarak agak lumayan susah ini kami nggak suka sok rem ini cuma ponang katanya mahal cepat sayang cepat nggak sok rem? jalan jangan? pasang aja lucu lucu ya? lucu oh biar membedakan sama punya Juju Margonong dia kan nggak pakai dia nggak pakai warnanya hijau juga lagi hahaha ini kan udah kalau udah dicat ada bolong-bolong oh iya jerawat-jerawat iya ya tergantung ngecatnya juga ya iya tapi tetap nggak bisa susah untuk ini nutupin kalau cat bukan pabrik lebih detail lagi mengenai Mini ini nanti di video yang berbeda karena akan panjang sekali ini perlu ada perbaikan lagi telek dan list list lain-lain itu dilakukan dulu kemudian 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 terima kasih